Polo Jawa Barat kembali melakukan pemeriksaan secara mendadak kepada Pegi Setiawan siang ini. Undangan yang diterima kuasa hukum pun diterima melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Kuasa hukum curiga adanya pemeriksaan tambahan yang dilakukan secara mendadak hingga memutus ke Bandung sesaat setelah menerima pesan tersebut. Mantan Menko Paul Hukum, Mahfud MD, menilai penyidik tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Mahfud menduga ada permainan di balik kasus ini. Mantan Menko Paul Hukum, Mahfud MD, menyoroti penyidik yang menghilangkan dua buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud MD menilai ada permainan untuk melindungi seseorang yang bertujuan membuat kabur kasus ini. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ada permainan. Yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu, hanya pegi-pegi itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal-soal usisnya, kejahatan. Sementara itu Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebutkan polisi harus membongkar tuntas sehingga tidak ada lagi kecerigaan muncul di masyarakat. Yasona sebut harusnya setelah viral membuka jalan untuk pemeriksaan kembali. Yasona berharap asumsi liar yang ada di masyarakat tidak terus bermunculan. Cepat mengungkap kasus ini. Supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Soal kasus pembunuhan Fina dan Eki Saudara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta semua pihak jangan berasumsi. Habibur Rahman bilang saat ini sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun jika ada nofum baru silahkan untuk mengajukan PK. Memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada yang namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada nofum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan para soalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi.